hai oke kembali lagi disini bersama Jabrik channel ya kali ini saya akan memasang lampu strobo tumpuk ya yang ada di depan kaca bus ini dan ini masih standarnya ya bus ori HD kita lihat-lihat nah seperti ini untuk buka pintunya Oke coba kita masuk ke dalam nah ini dia dashboardnya pun masih standar ya masih bawaan ori busnya Oke untuk hasilnya nanti akan seperti ini nah seperti ini untuk caranya yuk langsung aja kita ke tutorial cara pemasangan lampu strobo tumpuknya sendiri ya Oke langsung aja kita gas ya menuju aplikasi receiver nah jadi pertama itu kalian harus download ya kodenamen langsung aja kita klik lalu ekstrak disini ya Oke karena disini dibutuhkan password kita masuk untuk dulu ya passwordnya Oke kalau sudah selesai ya lalu oke nah ditunggu sampai selesai nah ini dia yang diatas ya kita lihat nah ini dia ada banyak juga ya kodenamenya oke langsung aja ya kita pasang klik memori perangkat lalu ke Android lalu ke OBB lalu ke koma leonya ini obb-nya di klik aja ya lalu di lihat lalu ke aset kebin ke data lalu klik tanda titik tiga di atas nah kalau sudah pilih tambah tambahkan berkas ya nanti kalian cari ya file yang tadi kalau saya tadi di folder download ya ini dia kita yang di atas ya yang sudah di ekstrak ini ini klik aja semuanya ya nih klik semua kalau sudah klik tulisan tamu ya tulisannya nah nanti dia akan menambahkan otomatis seperti ini ya ditunggu aja sampai 100% untuk lalu pemasangan strobo tumpuk sendiri ya pastikan juga OBB yang kalian pake harus yang sudah di mod ya oke nah ini sedih sedang berjalan oke sudah terpasang yuk kita simak sama-sama ini dia apakah sudah terpasang atau belum ya kita lihat 123 nah ini dia ya strobo tumpuknya seperti ini di sini ada aksesoris ya ada gantungan busway dan juga yang merah-merah itu apa ya namanya saya juga kurang paham ya sini pelaknya sudah berwarna ya berwarna merah dan disini ada tambahan strobo yang di belakang oke jadi makin mantep ya untuk buka pintunya masih sama ya seperti orinya coba kita masuk ke dashboardnya ya kita lihat apakah berubah atau masih sama nah ini dia dashboardnya pun sudah berubah ya di sini sudah benar-benar seperti mod ya dashboardnya jadi makin mantep ini cocok ya kalau dipakai narik malem-malem jadi lampunya kerap-kerlip ya seperti ini oke eh langsung aja kita bawa jalan aja kita tes aja muter-muter disini ya di sekitaran wano giri oke kita keluar dari terminal untuk link kodenamenya sendiri ini statusnya free ya dan juga untuk link kodenamenya juga nanti silahkan aja cek aja linknya di bawahnya ya dan buat kalian yang belum punya apk setersifernya nanti saya akan kasih linknya kalau kalian punya cara sendiri ya atau menggunakan apk yang lain atau bawah dari HPnya juga bisa ya yang penting kalian kemasannya dengan benar ya dan pastikan juga obb yang kalian pakai itu harus yang sudah di mod karena kalau obb masih original itu biasanya susah ya dan selalunya gagal untuk dipasang ya jadi buat teman-teman yang selalu gagal pastikan ya obb yang kalian pakai harus yang sudah di mod biar 100% anti gagal yang masang kodenamenya sendiri ya oke jadi makin mantep betul ini ya just gandos pokoknya oke sekian dulu aja ya untuk video kali ini jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe di like share comment juga ditunggu nanti untuk video-video terbaru dari saya lagi ya oke terima kasih